Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy mengukuhkan pengurus kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kapuas bertempat di Aula Rumah Jabatan Bupati Kapuas sebelum lama ini. Dalam semputonya Erlin Hardy menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pengukuhan pengurus pokja Bunda Paut di mana kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di bidang pendidikan terkhusus kualitas pendidikan anak usia dini daerah setempat. Kegiatan ini diawali dengan penyampaian naskah pengukuhan yang dibacakan langsung Pejabat Bupati Kapuas Erlin Hardy serta dilanjutkan dengan penanda tanganan yang disaksikan seluruh tamu undangan. Erlin Hardy mengungkapkan dengan dikukuhkannya Bunda Paut ini diharapkan bisa meningkatkan program-program yang berkaitan dengan anak usia dini. Selain itu juga diharapkan Bunda Paut dapat meningkatkan program-program keterkaitan anak usia dini dengan mengkajinya kembali. Kepada sejumlah wartawan Erlin Hardy mengatakan dengan dikukuhkannya Bunda Paut juga diharapkan adanya kolaborasi dan sinergitas dalam melaksanakan program-program anak usia dini ke depan. Erlin Hardy menginginkan anak-anak usia dini ini bisa tumbuh berkembang menjadi generasi anak-anak yang punya kompetensi, punya daya saing yang di dalam perkembangan dapat menentukan masa depan bisa lebih maksimal. Dengan dikukuhkannya Bunda Paut ini kita mengharapkan bahwa peningkatan-peningkatan program-program keterkaitan dengan anak usia dini selebih dikaitan kembali. Karena kita menginginkan bahwa anak-anak usia dini ini nanti bisa tumbuh berkembang menjadi generasi-generasi anak-anak kita yang punya pretensi, punya daya umpit, punya daya saing yang tentunya di dalam perkembangan daripada anak-anak kita ke depan yang menentukan masa depan kita juga kita harapkan nanti bisa lebih maksimal. Pengukuhan tersebut turut dihadiri pencabat Bunda Paut Kabupaten Kapuas Agustina Erlin Hardy, Sekda Kapuas Septedi didampingi Ketua DWP Kabupaten Kapuas Apolonia Septedi, Radistik Aswan, dan tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Alisu Rahman, INews melaporkan.